Intro Memasuki bulan suci Ramadan, Asosiasi Putsal Kota Malang pastikan Liga Putsal Kota Malang tetap bergulir sesuai jadwal. Tidak banyak format Liga yang berubah selain adanya penerapan cuti kompetisi dan rotasi penyu acara. Memasuki pekan kedua Liga Putsal Kota Malang, kelompok usia U18 dan U20, menggelar kompetisi di Gorkenaro Kota Malang. Para kontestan Liga Putsal Kota Malang tampil bertanding dengan kompetitif di tengah padatnya agenda jadwal pertandingan. Pemilihan Gorkenaro dilakukan selain karena lebih representatif, animo peserta dan penonton di sini cenderung lebih positif. Sehingga semakin menghidupkan Liga Putsal yang sebelumnya sempat vakum selama beberapa tahun. Kini di pekan kedua Liga Putsal Kota Malang, Asosiasi Putsal Kota Malang atau AFK akan tetap menggelar Liga dan menerapkan beberapa penyesuaian Liga selama bulan suci Ramadan. Seperti jadwal kompetisi Liga yang akan diliburkan sementara pada 15-17 Maret, agar pemain bisa beradaptasi dengan padatnya jadwal kompetisi. Liga Putsal Kota Malang digelar selama 3 bulan mulai Februari hingga Mei mendatang. Sebanyak 24 tim U18 dan U20 yang bertanding akan memudahkan bagi AFK Kota Malang untuk memilih punggawa muda berbakat untuk tampil dalam PORPROF 2025 di Malang Raya. Untuk Ramadan, event kita tetap berjalan, tapi di minggu pertama kita libur dulu, nanti di week kedua kita jalan lagi. Venuenya kemungkinan di GOR SM kalau nggak pakai unggul. Ya mungkin dari minggu pertama kita sudah cukup puas untuk event ini, cuma kita mengharapkan animo dari teman-teman SMA terutama untuk lebih meramaikan Liga Putsal Kota Malang ini. Simona Alfredo melaporkan Terima kasih.